Bismillahirrahmanirrahim Maka kerinduan kita di dalam ini kitab insyaAllah Maka sekarang untuk makalah yang keempat Bismillahirrahmanirrahim Dan makalah yang keempat Ini disampaikan dari Sayyidina Usman Mengatakan bahwa kata Sayyidina Usman Jadi barang siapa yang meninggalkan dunia Yakni orang yang bisa menyedikitkan kenyang Dan juga menyedikitkan makan Jadi salah satu tanda orang yang Sedikit-sedikit perlahan-lahan Kita sudah mulai ingin meninggalkan dunia kita Maka biasanya orang tersebut sudah mulai Bisa sedikit-dikit mengatur akan nafsu makannya Seperti itu Jadi makannya lebih sedikit Minimal untuk langkah awal mungkin kita bisa Mengimbangi dulu Makan-makanan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita Itu adalah bukan melajur hawa nafsu Sehingga logika akal kita yang berpikir Menurut logika akal Apakah yang hendak kita mau makan ini Akan mendatangkan kemaslahatan Atau kemadaratan bagi tubuh kita Maka kan itu bisa diembangi akal tersebut Dengan suatu kajian ilmu Menurut ilmu kedokteran Kalau kita makan ini itu tidak menyehatkan tubuh Kalau kita makan ini misalkan itu menyehatkan tubuh Nah maka kita gunakan akal kita menurut ilmu Kita lebih cermat Kita lebih teliti Mana sih makanan-makanan yang baik untuk kondisi tubuh kita Dan mana makanan yang tidak kurang baik untuk kondisi tubuh kita Nah maka kan itu berjalan Sesuai dengan akal kita Dan kita berjalankan kembali dengan hati kita Dan hati kita berkata Oh ini adalah makanan yang baik Untuk kesehatan aku Maka hati kita berkata Ya Allah Aku niatkan makan ini Untuk bekal Kesehatan Untuk bekal Kekuatan Agar aku bisa melakukan amal ibadah semata-mata untuk kamu Nah itu sebetulnya dengan segitu aja Itu sudah Masya Allah Sudah luar biasa sekali Jadi kalau kita sebelum kita tidak mau makan Kan kita disunahkan untuk berdoa kan Kita berdoa Allahumma bariklana Kemudian hati kita berkata pada Allah Ya Allah Ini makanan yang ada di depan aku Mudah-mudahan ini makanan yang bisa Menjadikan sababiah Allah memberikan kesehatan Kekuatan untuk aku Menjadikan aku Bisa melakukan amal ibadah Apakah kita setiap makan kita selalu ingat Kesana Atau hanya kita sekedar melajur hawa nafsu aja Al-minimal seperti itu Yang minimal seperti itu aja Itu Masya Allah Sudah Tabarukallah itu ya Nah itu mungkin ya kurang lebih yang disampaikan oleh Sayyidina Usman Kemudian orang yang meninggalkan dunia Kata Sayyidina Usman Wa abu ghadassana'a minan nasi Maka orang yang meninggalkan dunia Yaitu Tidak menyukai akan pujian dari manusia Apa? Wa abu ghadassana'a minan nasi Dia itu sangat tidak menyukai sekali Jika orang tersebut itu dipuji oleh manusia Ini kata yang disampaikan oleh Sayyidina Usman Sungguh sangat pendek sekali Tetapi untuk mengaplikasikan kepada kehidupan kita Kita sadarkan kepada hati kita yang sendiri terasakan itu Masya Allah Itu sangat sulit Dan itu mungkin membutuhkan apa ya? Kayak membutuhkan suatu pembelajaran Seperti itu Karena awal mulanya orang tersebut senang dipuji Nanti bisa berujungnya kepada suatu keriaan orang tersebut Dan awal mulanya ria itu tidak ujuk-ujuk langsung Orang itu mempunyai sifat ria keburukan Tetapi ria dari diri seseorang itu biasanya diawali Mulanya itu dengan mempunyai sifat sum'ah Yang ada di dalam hatinya Mempunyai sifat sum'ah Apa itu sum'ah? Ya sum'ah itu itu Yang barusan dikatakan oleh Sayyidina Usman Sum'ah itu adalah orang yang begitu sangat senang sekali dipuji oleh orang Maka itu dikatakan orang tersebut sudah terkena penyakit sum'ah Senang dipuji Meskipun itu adalah sifat kemanusiaan Manusia siapa sih yang tidak senang dipuji Tetapi harus kita seimbangi juga dengan aturan Tasawuf untuk membenah hati kita Untuk membenah hati kita Jadi kalau misalkan kita itu senang dipuji Ada rasa bahagia sekali Kalau misalkan kita dipuji Dan kalau misalkan tidak ada yang memuji kita Kita itu merasa enggak bahagia Ya apa ya Contohnya misalkan keteteh aja sendiri ya Keteteh aja gitu pribadi Misalkan teteh setiap harinya mengaji lewat konten Youtube Kemudian teteh misalkan sedikit-sedikit suka bersyiar Dan juga suka berjualan di konten TikTok Misalkan seperti itu Sehingga banyak kan orang itu yang berkomentar kepada teteh Seperti apakah berkomentar terhadap ilmu yang disampaikan Atau berkomentar tentang kepribadian teteh sendiri Dan terkadang teteh suka sering baca Dari komentar-komentar tersebut banyak sekali orang-orang yang memuji Dan teteh berkhususan kepada orang-orang yang memuji tersebut Entah mau dibilang cantik lah Entah mau dibilang pintar lah Entah mau dibilang yang bisa nyenengin suami lah Atau komentar-komentar apaan itu udah pokoknya ya Intinya memuji seperti itu Nah ketika banyaknya orang yang memuji Di komentar-komentar itu sama teteh gitu ya Kemudian hati teteh itu kayaknya seneng banget Bahagia banget gitu ya ketika ada orang-orang yang memuji Nah ketika hati teteh ini merasa bahagia setiap ada orang yang memuji Maka disana teteh harus benar-benar waspada Harus benar-benar waspada Tapi kalau hanya bahagia kita bisa serahkan kembali kepada Allah itu tidak apa-apa Misalkan ketika ada orang contoh ya Ini biar jelas gitu orang yang mendengarnya biar benar-benar paham Ketika ada yang memuji misalkan sama teteh Ih si tetehnya cantik banget Maka teteh bisa menjawab dengan Alhamdulillah Lisan berkata Alhamdulillah Dan hati pun berkata kembali kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Ini kecantikan itu sebetulnya hanya sebatas titipan dari Allah Terima kasih teteh pinter banget Maka lisan teteh berkata Alhamdulillah Dan Alhamdulillah itu masuk ke dalam hati ya Allah Semata-mata ilmu yang Allah berikan itu Ini secara hakikatnya itu sudah datang dari Allah Nah kalau itu tidak apa-apa Karena rasa pujian dari orang tersebut langsung sama teteh itu dikembalikan sama Allah Harusnya seperti itu Tetapi kalau teteh hanya sebatas Menjadi bahagia banget gitu ya Setiap ada orang yang muji bahagia banget Setiap orang muji bahagia banget Itu kita harus berwaspada Karena apa? Karena dalam kitab Talbisul Iblis Jangan sampai itu adalah sebetulnya sumunukatilun Artinya sumunukatilun itu adalah racun yang mematikan Yang tanpa kita sadari Ya racun mematikan yang tanpa kita sadari Pertama kali kita bahagia Besoknya bahagia Terus-terus bahagia Terus-terus bahagia Sampai kita lupa terhadap purwadaksi diri kita Kita itu siapa? Kita lupa kepada Allah Itu yang membuat bahagia Jadi sebaiknya selainnya Kalau misalkan kita mau memuji kepada seseorang pun Maka kita harus dilihat dulu Apakah orang ini Jika dipuji Dia akan menjauhkan dirinya kepada Allah Atau justru dia akan semakin mendekatkan dirinya pada Allah Kalau misalkan kita melihat nih pada seseorang Oh ini mah kalau memuji ini mah Kemungkinan besar tidak akan Menjadikan dia itu jauh dengan Allah Karena dia itu misalkan orang yang cukup faham agama Aku bahkan misalkan teteh itu merasa gak bahagia Ketika tidak ada yang berkomentar baik sama teteh Kok sedih ya hatinya ya Kenapa ini orang-orang gak berkomentar baik sama aku Atau ketika orang banyak yang menghujat Banyak orang yang menceritakan kejelekan Kok merasa sedih ya Ketika hati teteh ini ketika Dengan begitulah komentar-komentar yang negatif Harusnya sebagai orang yang sudah mulai mau meninggalkan dunia Ketika dipuji hatinya tidak akan merasa senang Apalagi sampai dirinya menjadi ujung dan sombong Ketika ada orang yang menghina pun Meskipun kita tidak layak untuk dihina seperti itu Karena kita tidak melakukan hal itu Tetap hati orang tersebut tidak merasa sakit Masya Allah Dan itu memang perlu pelatihan Untuk menjauhi kita mempunyai sifat sumah Seperti itu Atau misalkan kita menepis Akan apa yang dikatakan oleh orang lain Banyak orang lain yang berbicara negatif Misalkan sama teteh Tapi ditepis oleh hati teteh Ditepis Perasaan aku masih banyak kebaikan kok Seperti itu Kan menepis ya Itu juga sama Itu juga sama termasuk sifat sumah Kemudian bahayanya kalau kita Terus merawat sifat sumah yang ada di dalam hati kita Itu khawatir Nanti lama-kelamaan Orang tersebut ingin mendapatkan suatu posisi Ujung-ujungnya orang tersebut ingin mendapatkan suatu posisi Ingin mendapatkan suatu harta Ingin mendapatkan suatu jabatan Dari manusia Ingin mendapatkan pamrih dari manusia Maksudnya gimana teteh? Enggak kurang faham Ini contoh kembali lagi aja sama teteh Ini dimisalkan Biar kalian tuh faham Misalkan ya teteh ini di rumah Misalkan punya beberapa anak santri Punya beberapa anak santri Kemudian Apa ya Teteh bersilaturahmi Misalkan Ini udah jadi alumni nih Ceritanya udah jadi alumni Teteh bersilaturahmi Terhadap alumni teteh tersendiri Misalkan yang alumni itu apa ya Misalkan punya toko Bareng nih sama suami Nah ketika kita bersilaturahmi Kepada salah satu alumni Misalkan kita mau membeli makanan Kita mau membeli rokok Mau membeli apa gitu Tapi tetap dibayar Padahal itu alumni kita Kemudian hati teteh berkata seperti ini Ini gak salah gitu ya Ini alumni tuh gak salah Masa sih sama gurunya Cuma mau beli makanan aja Ini sampai dibayar Jika teteh hati teteh berkata seperti ini Masa sih Harusnya kan kita tuh benar-benar dihormat Harusnya kan makanan ini gratis Seperti itu Wajar lah cuman makanan gitu Masa sih kepada gurunya Ini juga segini juga harus dibayar Masya Allah Kabarakallah Itu Jika ada rasa hati seperti itu Itu sudah mulai lebih parah itu dari suma Karena apa? Karena teteh sudah mengharapkan ingin mendapatkan pamrih dari orang tersebut Itu levelnya itu dosanya itu lebih tinggi Dosa hatinya itu lebih tinggi Karena sudah ada maksud ingin mendapatkan pamrih Jadi bisa kita pahami disini ya Kalau suma itu masih di level dalam hati Kalau misalkan ria itu sudah berlanjut kepada suatu tindakan Tindakannya Nah itu tindakannya sudah termasuk ria Hatinya itu masih termasuk suma Seperti itu Nah Jadi Yang diharusnya Yang dikatakan oleh Siapa ini? Sayyidina Usman Disini dikatakan Kan selanjutnya seperti itu Maka orang yang Orang yang tidak mempunyai sifat suma itu Ya itu akan dicintai oleh Allah Kenapa? Karena ia sudah bisa Meninggalkan sifat ria yang ada di dalam hatinya Dan juga tafakhur Tafakhur itu adalah suatu keangkuhan Seperti itu Ya jadi gak mentang-mentang ini Karena teteh tadi guru ngaji Mentang-mentang ini bahwa ini adalah alumniknya Gak ada rasa hati seperti itu Maka itu sudah meninggalkan sifat tafakhur di dalam hatinya Ya jadi harusnya si hati kita itu Semata-mata itu ingin ditilai itu oleh Allah Tidak ingin ditilai sama sekali oleh makhluk Sekali lagi Semata-mata ingin dinilai oleh Allah Tidak semata-mata ingin ditilai oleh makhluk Ya kalau misalkan kita setiap melakukan amal ibadah Semata-mata karena kita ingin dinilai oleh Allah Ya bagaimana Allah tidak merasa senang Karena diri kita yang sudah memprioritaskan Bahwa Allah yang pertama Seperti itu ya Masya Allah Dan yang teteh rasakan sendiri itu memang Apa ya Memang agak cukup sulit Tetapi ya itu tetap ada tarikhah Ada jalan yang harus kita benahi sedikit-sedikit-sedikit Maka insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat sum'ah Kita akan dijauhkan oleh Allah itu dari sifat ria Meskipun itu perlu apa ya Perlu pelatihan lah seperti itu Ya Jadi Jadi harusnya kalau ada orang yang memuji kepada kita Bukannya kita bahagia Tetapi harusnya kita merasa marah Jika ada orang yang memuji Bukan marah kepada orang yang memujinya Bukan Tetapi marahlah kepada diri kita sendiri Kenapa? Karena kalau kita terbius oleh rasa Bahagia sekali akan pujian tersebut Tetapi ingat ya Bukan berarti kita Kita bahagia Tetapi kita Kita kembalikan lagi pada Allah Itu tidak jadi masalah Tetapi semata-mata kita bahagia Akan pujian tersebut Itu kan yang membuat kita bahagia Jadi Bagaimana cara pembelajarannya itu Ketika setiap ada orang yang memuji Setiap ada orang yang memuji Kita merasa tidak senang Hati kita yang tidak senang Bukan fisik kita Tetapi hati kita yang tidak merasa senang Ketika kita dipuji oleh orang lain Kenapa? Karena kita berpikir kalau Ini bahayanya itu sumun kotilun Racun mematikan Karena aku takut sekali Mengurangi pahala yang akan nanti Aku dapatkan ketika di akhirat kelak Karena sudah apa? Karena sudah termakan oleh pujian dari orang tersebut Karena ya ibaratkan Kalau misalkan kita melakukan suatu ibadah Semata-mata karena ingin mendapatkan pujian dari orang Misalkan teteh semata-mata ngaji Karena ingin mendapatkan pujian dari orang Berarti kan teteh ngajinya ini ria kan Karena sudah melakukan ini kan Tindakan ini berarti sudah termasuk ria Dan benar Ternyata banyak sekali orang yang memuji teteh Banyak sekali orang yang memuji teteh Dan Allah berkata Ya udah kamu kan kamu ngaji itu Karena pengen didapat pujian oleh orang kan Udah kata Allah Sudah banyak tuh yang memuji kamu Ya udah Nanti kamu di akhirat gak akan dapat apa-apa Kan tujuan kamu ingin mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut Ya udah Nah ibadatkanlah seperti itu Nah itu adalah makulah yang pertama Yang harus benar-benar sekali kita renungkan Sekarang untuk yang selanjutnya Waman taro kazunuba ahabbul malaika Bahwa siapa saja orang yang meninggalkan dosa Maka ia itu akan dicintai oleh malaikat Liannahu la yut'ibul katabatalladzina yaktubunas si'at Kata Ya tidak melelahkan malaikat Malaikat yang menuliskan amal ya Yaitu malaikat yang selalu mencatat perbuatan yang jelek Oke 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 Maksudnya apa ini teh Baik Untuk yang selanjutnya Bahwa Orang yang meninggalkan dosa Orang yang meninggalkan dosa Itu akan dicintai oleh malaikat Kenapa malaikat cinta kepada kita Ya karena malaikat gak capek Gak capek gimana Ya gak capek karena Kalau misalkan kita terus-terus melakukan dosa Maka kan malaikat capek gitu Capeknya kenapa Ya terus menuliskan amal-amal keburukan kita Terus menuliskan amal keburukan kita Dan malaikat capek gak seneng kan Maksudnya ini gimana Maksudnya gimana Jadi maksudnya begini ya Bahwa kita ketahui Bahwa amal baik dan juga amal buruk Itu ada Malaikat mencatatkan amal kita Baiknya apa buruknya Setiap saat dan juga setiap waktunya kan Seperti itu Nah maka itu dikatakan dengan Malaikat kiroman katibin Malaikat kiroman katibin Kiroman Malaikat kiroman katibin kan itu Kirom itu Apa itu Kalimat Dasarnya itu kan dari kirom Artinya kirom itu kan mulia Artinya kirom itu mulia Mulia karena apa Ya karena dia bahagia Ketika Si Amdi melakukan Suatu amal Maka dia akan merasa Bahagia Tetapi ketika Malaikat yang mencatatkan Amal buruk Apakah Malaikat yang mencatatkan Amal buruk Akan merasa bahagia Karena mencatatkan Amal buruk Seperti itu Apa misalkan suatu pertanyaan Yang kedua seperti ini Loh teh Kalau begitu ya apa bedanya Malaikat yang mencatat Amal kebaikan Dan yang mencatat Amal keburukan Kan sama-sama capek Ya kan Misalkan ini Malaikat Yang mencatat amal buruk Terus dia Malaikat Mencutat amal buruk Kan dia capek Barusanya Yang dikatakan ini Kitab kan capek Nanti Malaikatnya Kalau begitu ya Sama dong Malaikat yang mencatat Amal baik pun Kan dia merasa capek Harusnya Karena kan dia terus Terus juga Mencatat amal kan Sama-sama menuliskan Harusnya kan sama capek Tetapi kenapa Tidak dikatakan capek Untuk Malaikat yang menuliskan Amal kebaikan Karena begini Kita ingat Di dalam salah satu kitab Ini ada disampaikan Di dalam kitab Daqa'ik Di dalam kitab Daqa'ik Jadi Inginnya Malaikat Itu manusia itu Tidak melakukan maksiat Inginnya Inginnya ya Di dalam kitab Daqa'ik Dikatakan inginnya Malaikat itu Kalau manusia itu Tidak melakukan maksiat Kenapa Karena Malaikat itu Merasa malu Malaikat merasa malu Ketika Ditanya oleh Allah Wahai Malaikat Misalkan Teteh gitu ya Tanya teteh Wahai Malaikat Itu setetnya Sudah melakukan keburukan apa Malaikat itu Tidak menjawab Ketika ditanya oleh Allah Diam Malaikat Ditanya kedua kali oleh Allah Itu si teteh itu Sudah melakukan Keburukan apa Dosa apa Dan Malaikat yang kedua kalinya pun Tidak menjawab Dengan pertanyaan yang Ditanyakan oleh Allah Tetapi Malaikat hanya diam Sampai yang ketiga kalinya Allah berkata kembali Bertanya kembali Kepada Malaikat Wahai Malaikat Itu si teteh itu Sudah melakukan dosa apa lagi Hari ini Sudah melakukan dosa apa lagi Malaikat tetap diam Dan tidak menjawab Dan kemudian Malaikat berkata Kepada Allah Ya Allah Allah yang lebih tahu Daripada aku Meskipun Allah tidak bertanya Kepada aku Mungkin Allah sudah tahu lah Apa ini dosa-dosa yang si teteh Seling lakukan Tiap saat Tiap waktu Mungkin Allah sudah tahu Jadi tidak menjawab Itu Malaikat Saking apa Saking malunya Sama Allah Seperti itu Sedangkan Kata Malaikat Melanjutkan Sedangkan Allah yang mempunyai Sifat Satarul Ujun Allah itu yang mempunyai sifat Menutupi keaiban-keaiban manusia Andaikan keaiban ini Dibukakan oleh Allah Masya Allah Tidak terbayang bagaimana Rasa malunya diri kita Karena sebetulnya Ya Memang siapa sih Orang-orang yang tidak pernah Melakukan dosa Tetapi Kehinaan Keburukan Dosa yang kita lakukan Itu semuanya Sebetulnya oleh Allah itu ditutup Satarul Ujun Ditutup itu oleh Allah Nanti ketika hisab Na'urubillah Ketika hisab Baru dibuka Semua keburukan Yang pernah kita lakukan Seperti itu Jadi Malaikat itu malu Kenapa dia merasa capek Karena merasa malu Ketika mau melakukan Amal yang buruk Ibarat contoh gini nih Misalkan kita punya anak Misalkan kita punya anak Nah Anak kita itu Pemabuk Pencuri Penzinah Orang sudah tahu Kalau anak kita itu Tidak suka sholat Suka menggunjing orang Pokoknya bermacam-macam Keburukan Kemudian tetangga-tetangga Kita itu nanya Sama kita Itu benar ya Katanya anak kamu itu Itu benar ya Katanya anak kamu itu Malu gak Kita sebagai orang tuanya Merasa malu gak Kita punya anak Yang seperti itu Merasa malu tidak Mungkin Ya udahlah Jangan banyak ngobrol lagi Aku gak kewati Hatinya mendengarnya Mungkin Apa yang kamu lihat Ya udahlah Itu memang Begitulah anak aku Mungkin kita seperti itu ya Ada gak rasa malu Ada kan Ya begitu juga sama Malaikat juga sama Ketika ditanya oleh Allah Malaikat itu merasa malu Merasa malu Seperti itu Sehingga ketika menulis Karena malam-malam buruk Malaikat itu selalu merasa capek Dan selalu merasa lelah Kenapa? Karena menanggung rasa malunya Ya ibarat seperti itu Ibarat kita yang punya orang tua Yang punya anak Dengan berbagai keburukan-keburukannya Menanggung rasa malu Dalam hati kita Yang membuat hati kita Merasa apa? Lelah Capek Dengan keburukan-keburukan Anak kita Betul tidak? Tetapi kalau misalkan Anak kita baik sekali Ya Udah pintar agama Udah cakep Udah begitu sopan Dengan tetangga-tetangga Anak kita kaya Selalu memberikan sedekah Sedekah kebaikan Sehingga banyak Tetangga-tetangga kita Yang berterima kasih Kepada kita Terima kasih ya bu Anak ibu itu baik sekali Sudah membantu saya Terima kasih Terima kasih Banyak sekali orang yang berterima kasih Dan memuji pada anak kita Kira-kira kita sebagai orang tuanya Bahagia tidak Kita mempunyai anak seperti itu Maka tentu kita akan merasa Bahagia sekali Dan terkadang kita bercerita Bercerita lebih awal Masih pun tetangga kita itu Enggak nanyain Karena suka ada yang gitu ya Kamu tahu gak? Alhamdulillah nih Anak aku sekarang Sudah diterima jadi serjana Dan sekarang Alhamdulillah nih Anak aku sekarang Sudah bisa kerja Alhamdulillah nih Anak aku ini sekarang Ya hartanya udah cukup Bahkan kemarin Sudah bisa mengumrohkan aku Sekarang aku sudah bisa Memerangkat haji Itu semua dari biaya anak aku Suka ada kan Orang tua yang berkata Kepada tetangga-tetangganya Karena hatinya itu Merasa bahagia Diceritakan untuk kebaikannya Diceritakan kebaikannya Begitu juga Malaikat Allah belum tanya Kebaikan seseorang tersebut Tetapi Malaikat sudah berkata Duluan kepada Allah Ya Allah Ini kebaikan yang dilakukan Alhamdulillah Ini kebaikan yang dilakukan Alhamdulillah Ini kebaikan yang dilakukan Padahal Allah itu belum bertanya Tapi Malaikat merasa bahagia Nah itulah Yang dikatakan oleh Di dalam ini Maka lah Jika kita terus melakukan Amal buruk Maka Malaikat tidak senang Karena Malaikat merasa capek Capainya karena apa? Karena menanggung Rasa malunya Akan dosa-dosa yang kita lakukan Begitulah Perbedaannya Malaikat Dengan manusia Kalau Malaikat Padahal itu tugasnya Padahal itu tugasnya Tugasnya Malaikat itu Mencatat amal Ya kan Mencatatkan amal Kejelekan Kita itu sudah tugasnya Tetapi Malaikat ketika Mau mencatatkan amal tugas Itu merasa malas banget Karena malu Tetapi anehnya kita manusia Anehnya kita manusia Kita sebagai sosok manusia Tidak ditugaskan oleh Allah Untuk mencatat amal tetangga kita Untuk mencatat amal orang lain Itu kan gak ada tugas ya Oleh Allah Tetapi kita Kayak melebihi Malaikat Kita melebihi Malaikat Maksudnya gimana? Ya kita melebihi Malaikat Melebihi Malaikat Yang mencatat amal buruk Udah tahu orang lain buruk Sama kita tuh diomong-omongin ya Orang yang baik pun Sama kita sering diomongin Apalagi yang melakukan amal buruk Padahal kan itu bukan tugas kita Untuk menceritakan Kejelekan orang-orang lain Itu adalah tugasnya Malaikat Untuk menuliskan amal-amal buruknya Ya Allah Ini untuk yang terakhir Dan yang ketiga Siapa saja yang memotong Sifat rakus Terhadap orang-orang Islam Ayqat ta'ahu anhum Yakni memutuskan terhadap mereka Ahabbahul muslimuna Maka ia akan dicintai oleh umat Islam Li'annahu la yukaddiru kulubahum Karena ia tidak merisaukan akan hati mereka Nah ini untuk makolah yang terakhir Jadi ibadatkan beginilah Kalau agak kurang paham Dengan apa referensi yang dibacakan Kalau misalkan kita mempunyai 10 teman Gitu ya Misalkan kita mempunyai 10 teman Misalkan kita punya 4 atau 5 teman Orang tersebut yang apa ya Yang selalu butuh gitu terus sama kita ya Yang selalu butuh terus sama kita Kan mungkin kita malas juga ya Karena kemungkinan besar bahwa pertemanannya itu Dikarenakan ada sesuatu hal dengan tanda kutif Misalkan ya kita cukup mapan Kita cukup kaya Orang-orang tersebut sengaja mendekati kita itu Berteman bersahabat dengan kita itu Bukan ikhlas karena Allah persahabatan tersebut Tetapi pengen berdekatan dengan kita Pengen lebih dekat lagi bersahabat dengan kita Karena dengan tanda kutif Ada sesuatu hal yang ingin dapat diuntungkan dari kita Maka orang tersebut udah tomak nih pada diri kita ya Ya mudah-mudahan aja deh gitu ya Karena kita cukup mapan cukup kaya Ya mudah-mudahan deh gitu ya Kita dapat diberi sesuatu Diberi sesuatu Diberi sesuatu dan diberi sesuatu Kira-kira kita malas gak Kalau punya orang seperti itu Kalau kita punya teman seperti itu Kayaknya kita malas Nah begitu juga apa yang disampaikan oleh ulama Maka jangan sampai kita menjadi sosok seorang teman Atau menjadi sosok seorang sahabat Ketika kita bersahabat Dengan tanda kutif ada maksud tertentu Bertemanlah bersahabatlah dengan orang itu Benar-benar ikhlas karena Allah Yang saling mendatakan kebaikan Kebaikan untuk menuju uhrawi Maka intinya dari yang pembahasan yang ketiga ini Kalau misalkan kita berteman kepada orang Kita tidak tomak Kita tidak mengharapkan Ya apapun itu dengan tanda kutif Maka tentu Orang tersebut akan bahagia Ketika berteman dengan kita Ya kan untuk pembahasan yang ketiga ini Tidak terlalu panjang Dan mudah-mudahan Apa yang Teteh sampaikan ini Mudah-mudahan secara hakikatnya ini datang dari Allah Dan mudah-mudahan bagi semua orang yang mendengar Allah membersihkan hati kita Sehingga kita bisa memanfaatkan Dan mengamalkan ini ilmu Dan mengamalkan kembali kepada orang lain Ilmu kita semakin bertambah Dan semakin berkah kehidupan kita Penuh dengan maufirah rahmatnya Allah Jika ada salahnya Na'udzubillah mudah-mudahan ini bukan dari Apa ya Bukan dari lajur hawa nafsu Jika ada kesalahan Mudah-mudahan Allah mengampuni Akan kesalahan yang Teteh sampaikan ini Wallahum wafiqil aku wa mitariq Wallahua'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati